Intro Aku tergantung prasangka hambaku kepada aku Ya kita sendiri yang jadi jawabannya Gimana kita yakin sama Allah Kayak gitulah Allah ngasih ke kita Saya sering membuktikan hal-hal kayak gitu Agak sedikit spekulasi tapi ke Allah Jangan spekulasi ke makhluk Kalau mau spekulasi Dalam terdapat gambling Coba gambling ke Allah Arti gambling ke Allah Lakukan sesuatu yang beresiko tetapi yang diridui Allah ya Karena kalau beresiko gak diridui Allah kan bahaya Gak ada akad berarti dengan Allah Sesuatu yang beresiko tapi diridui Allah Saya pernah ngebuktiin itu berkali-kali Menikah Kok beresiko gak punya modal nikahnya Kan standar pertanyaan paling mainstream tuh Kalau mau nikah apa Dari calon mertua Kerjanya apa gitu kan ya Paling mainstream tuh Kalau saya ditanya kerjanya apa Belum punya pekerjaan Terus gimana ngasih makan Allah yang ngasih makan Tapi pede jawabnya Sampai mertua juga Belum lagi ngeluarin dalil ya Kan ustad lah ya Banyak dalil Ayat, hadis Banyak lah udah saya kumpulin Bisa jadi satu buku tuh Khusus ayat dan hadis Untuk melamar Mudah-mudahan nanti bisa Dishare ayat dan hadis Bahan untuk melamar Nembak calon mertua lah Pak itu ada tuh hadis ya Cuman saya Agak-agak ragu nih Bunyinya kayak gimana Itu kurang lebih sih Yang pernah saya dengar dari ustad Ini hadis sohaya loh pak Kalau datang seorang pemuda Yang baik akhlaknya gitu kan ya Jangan ditolak Itu saya pernah dengar Bapak pernah dengar Pernah sih Nah gimana pak Saya Beres langsung urusan Masa dia mau nolak hadis kan ya Ingkar sumnah tuh Nah jadinya Bahaya Duh jangan pake-pake hadis deh Dan segala macem Gak mungkin dia ngomong kayak gitu Nikah tuh gak punya modal Tapi Ya bismillah aja lah Gambling kan Masa saya mau taat kepada Allah Dibiarin telantar kan gak mungkin Kan menikah itu Untuk taat kepada Allah kan Gak hawa nafsu Emang hawa nafsu Masa nikah gak pake hawa nafsu Ini ada yang keliru deh Di masyarakat kita Katanya gak boleh menikah Karena hawa nafsu Bukankah nikah itu Ada solusi buat hawa nafsu Lo nikah Enggak karena Allah tuh Karena nafsu Gak berbenturan Dua hal ini Tapi Kalau dia menikah Karena hawa nafsu Dan ingin menghalalkan Dengan terhormat Hwa nafsu itu Itu namanya karena Allah Gak ada cerita Karena Allah berarti Gak melibatkan hawa nafsu Gak kayak gitu sih bahasanya Sama kayak kita kerja nih Lo kerja karena Pengen gaji itu Bukan karena Allah Pengen gaji dan karena Allah Itu gak berbenturan Kenapa kita pengen gaji Karena kita pengen mendapatkan Rezki yang halal Dan menafkahi keluarga Dan itu semuanya karena Allah Jadi gak dibilang Jangan mengharapkan gaji Harapkan pahala Pahala itu salah satunya gaji Karena pahala dalam bahasa Arab Gak ada pahala Yang ada Al-jazah Al-ajru Al-jazah itu artinya balasan Al-ajru itu artinya upah Upah itu Bisa dalam bentuk kesehatan Bisa dalam bentuk materi uang Bisa dalam bentuk Kebaikan di akhirat Bisa dalam bentuk terhindar Dari api neraka Dan seterusnya Itu al-jazah al-ajru Termasuk Mendapatkan hak kita Dalam sebuah pekerjaan Gak masalah mengharapkan Saya kerja di Telkom Kenapa? Gajinya gede Gak apa-apa Selama yang kita dapatkan itu Halal Tapi kalau yang kita kejar Gaji gede Dan syubhad Apalagi haram Itu bukan karena Allah Termasuk menikah Menyalurkan Kenapa kamu menikah? Karena saya pengen Menyalurkan Kebutuhan biologi saya Secara halal Wah Gak kena Allah nih Nafsu nih Emang nafsu Emang kenapa? Bukankah Allah mengatakan Litas kunu ilaiha? Apa arti Litas kunu ilaiha? Supaya Tenang Supaya Jadi nyaman Gejolak Di dalam diri kalian Dengan cara Kepadanya Itu bahasa Dan di Al-Muminun Juga dikatakan Kalau gak bisa Hafizun Maka dia salurkan Gimana cara Nyalurinnya? Dua Yang kedua Gak usah dibahas Yang satu aja Kepada Istri mereka Eh bukan istri mereka Istri-istri mereka Kalau dia Menyalurkan dengan Cara yang lain Selain yang dibolehkan Kayak gitu Kata Allah Dan Allah gak suka Kepada orang yang Melempuhi batas Jadi Menikah Karena Allah Karena saya ingin Menyalurkan Kebutuhan biologi Secara halal Misalnya Makanya mencari Yang sesuai dengan Kriteria masing-masing Kalau misalnya Ada yang kriterianya Harus yang Arab Cari aja Sharifah Habib Kalau Habib Perempuannya Sharifah kan ya Atau saya pengen yang Oriental Pergi aja ke Korea lah Atau ke Jepang Saya pengen yang Misalnya Etnik Bisa Di Indonesia Misalnya Ini masalah Gak masalah Bukankah Nabi justru Mengatakan Memilih perempuan itu Yang pertama justru Fisiknya Walaupun yang paling berharga Bukan fisik Tapi tetap ditaruh Yang paling depan Karena itu yang ketahuan duluan Kita gak mungkin Tahu Kesolehannya Langsung ketika Awal ketemu Ini soleha banget nih Belum tentu Ketika udah kenal dekat Baru tau Ternyata dia rajin Tahajud Rajin Tilawa Walaupun kadang-kadang Kita ngeliat dia di instagram Postingan terakhir Tilawa Alhamdulillah Satu just hari ini Misalnya Bisa kayak gitu Tapi rata-rata Yang pertama diliat Fisiknya kan ya Walaupun fisik Banyak menipu sih Hasil editan Setelah macem Pas ngeliat orangnya Hah Lebih cantik dari di instagram C Dia salah ngedit Ini artinya teman-teman Kalau menikah itu Karena Allah Kenapa takut Bukankah Allah Sendiri berjanji Kalau mereka Fukoro Apa arti Fukoro Gak punya apa-apa Kalau miskin Masih punya apa-apa Cuma dikit Kalau Fukoro Gak punya apapun Allah yang Yuhniahumullah Allah yang akan Mencukupkan kebutuhan mereka Oh Allah yang cukupin Ya udah selesai Nikah Datang Yuk nikah yuk Gak gitu sih caranya Terlalu polos Kayak gitu Pasti ditolak lah Adalah Trik-triknya Pasti teman-teman Udah mempraktekan Kalau gak Pasti berstatus Masih jomblo Jomblo itu kurang Kreatif menurut saya Kalau yang udah nikah Pasti kreatif banget Tau banget Cara-caranya gimana Alhamdulillah berhasil Setidaknya untuk dia Berhasil setelah Puluhan orang yang gagal Misalnya Kalau yang jomblo ini Kayaknya harus Latihan nih Belajar Kepada yang udah nikah Nanti di kantor Sambil istirahat Sharing deh Eh gimana dulu Nembak Calon istri Ah gitu aja Gimana gitu aja Tahajud dulu Oke Ya Allah Yang membalak Balikan hati Hati dia Memang ada Di dalam tubuhnya Tapi pemiliknya Bukan dia Tapi engkau Ya Allah Setau saya nih Dia kayaknya Hatinya kesifulan Dah saya mah Gak bisa kecuali dia Ya Allah Ya Allah Ya Allah Akhirnya Berhasil Dan saya ngebuktiin Itu banget Saya sering bilang Saya itu bukan Tipe istri saya loh Sangat bukan Tipe istri saya Ada empat Hal yang pantang Buat istri saya Empat-empatnya Ada di saya Subhanallah Kok bisa berhasil Ustadz Dia berdoa Ya Allah Ya Allah Jangan itu Jangan itu Jangan itu Jangan itu Saya cuma berdoa sekali Ya Allah Please yang itu Ternyata Tiba-tiba ya Kelapa-kelapa Gak berhasil dia Saya tanya Kenapa kamu memilih saya Bukankah empat-empatnya Ada pada saya Pertama gak mau orang Sumatera Katanya orang Sumatera itu Keras Saya Dulu Orang Sumatera itu keras Orang Aceh Sumatera Kuliah di Mesir Nggak Mesir mah Sumateranya Arab Kan Arab juga Ada Sundanya Ada Jawa ya Sundanya Arab itu Kayak Yaman Itu Sundanya Arab Lembut-lembut Sampai Nabi sendiri mengakui kan Orang Yaman itu Hatinya lem Lembut Kalau Jawanya Arab itu Yang ulet gitu Kerja itu Palestine Karena Palestine itu Terkenal dengan keteguhannya Tapi kalau Sumateranya Arab Yang ngomongnya keras gitu Belak-belakan Spontannya luar biasa Itu Mesir banget Di Mesir Nggak ada ceritanya Kita nunggu Damri itu Nggak ada Yang ada ngejar Damri Kita nunggu di halte Damri ngeliat kita Makin iseng tuh Dicepetin Eh mahasiswa cepat Begitu Kita lari ngejar Yang nggak biasa naik Damri itu Mahasiswa Malaysia Karena mereka kan Bahasiswa dari kerajaan Sehingga Dianjurkan jangan naik Damri Naik taksi Tapi kadang-kadang mereka Kehabisan duit juga Naik Damri Begitu turun Berlawanan arah Itu ngeglundung tuh Kita di atas Ketau-ketau aja Oh Malaysia Bukan negara Orangnya karena terbiasa Naik taksi Naik MRT Kita mah Damri Dusak-dusakan Kalau udah ramai Dalam Damri Mara-mara Saluh ala nabi Udah Saluh ala wassalam Cara paling sederhana Mendamaikan orang di Masjid itu Suruh salawat Saluh ala wassalam Segala macam Mereka Kalau ngomongnya Kasar tuh Menyebutnya Humar Keledai Karena keledai itu kan Simbol hewan yang bodoh Di Al-Quran kan Ya Humar Segala macam Humar Saluh ala nabi Saluh ala wassalam Ya Allah Mulai lagi Tapi pas salawat Mereka bisa Cooling down dulu dikit Saking menghargai Rasulullah ya Kadang-kadang ada juga yang sambil marah Saluh ala nabi Saluh ala wassalam Di Mesir Orang Sumatera Kuliah di Mesir Kebayangan Sudah Sumatera itu mungkin Agak keras Kuliah di Mesir Jadi wataknya tuh terbentuk Dengan dua negeri Alhamdulillahnya Ketemu orang Jawa Yang mungkin Beda banget dengan Sumatera Gak mau dia orang Sumatera Saya Sumatera Sumatera Aceh pula Dan Aceh di tempat Markasnya Gam Aceh PD Dan itu kan Gam dulu Banyak disitu ya Terus yang kedua Gak mau yang Kulitnya Dof Eh Dof Kebanyakan Ke pantai misalnya Saya nyebutnya Gak Dof sih Nyebutnya Exotis gitu Ketiga Gak mau yang berewokan Gak usah tanya kenapa Keempat Gak mau anak pesantren Ini juga gak tau kenapa nih Empat-empatnya ada di saya nih Ya Allah Please jangan itu Ya Allah Saya pengennya itu Kuat-kuatan doa Ternyata doa saya Lebih di hijabah Tadi kan Start Pas ketemu sama dia Kenapa kamu mau Sama saya Paral empat-empatnya Ada di saya Karena kamu punya yang kelima Apa Hati kamu Gak gitu sih Ngomongnya Yang jujurnya Bukan itu Itu mah versi jaim ya Kalau versi jujurnya Kenapa Karena kamu pelet Gitu ya Peletnya pake apa Pake Al-Quran Begitu ketemu Bismillahirrahmanirrahim Ria-ria dikit lah Tapi ria untuk kebaikan kan Biar dapet Seseorang yang sesuai dengan Isi hati Ngeklik langsung Ya Allah Ya Allah Berhasil Dan setelah itu Biarin Allah aja yang ngatur Mau kerja apa Mau tinggal dimana Ternyata Alhamdulillah Saya ngerasain justru Rezeki itu Allah mudahin setelah Menikah Dulu awal-awal saya datang ke Bandung Kita ngontraknya itu Di rumah yang tempat Pembuangan sampah Di Tegalega Tuh Di salah satu Lapangan di Bandung Di pojok Tegalega itu Ada pembuangan sampah Kita tinggal disitu Paling murah soalnya disitu Mulai saya usaha Nerjemahin buku Eh Gak ada yang mau nerbitin Terjemahannya jelek katanya Ya udah deh Mungkin bukan terjemahannya yang jelek Ngeliat muka saya dia sebel Banyak orang yang ngeliat muka saya tuh Sebel Termasuk tadi Calon istri saya pertama ngeliat muka saya Apaan sih nih orang kayak gini banget Sekarang Kok gini banget ya kamu Tuh Terjemahin buku gak bisa Akhirnya saya nulis buku sendiri Kalau gak bisa nerjemahin Nulis aja sendiri Capruk aja pokoknya Nulis apa yang bisa ditulis Tulis Ditaruh ke penerbit Juga gak ada yang mau nerbitin Ada satu-satunya penerbit Mau nerbitin Katanya Royalty-nya Sedikit banget Dan bayarnya setahun sekali Bayangin Royalty setahun sekali Sedikit sekali lagi tuh Akhirnya saya terbitin sendiri Jadi penerbit Jadi direktur Jadi penulis Jadi kuli Angkat buku Pakai kotak Marlboro Lintasin jalan Soekarno-Hatta Ngirim ke Sumatera Kalimantan Pelan-pelan Akhirnya usaha Nambah dari penerbitan Ke jual pulsa Cih Jadi saya dulu pernah jadi vendor gitu sih Bahasa kerennya Vendor takomsel gitu ya Saya tuh jual pulsa Ada 60 cabang pulsa Di Bandung Sebelum ada di Alfamart Dan Indomaret 60 cabang pulsa Terus Nambah lagi ke Jual beli mobil Second Beli jual Dikira orang kaya banget Padahal Gonta ganti aja Karena emang dijual Tapi yang harga murah Di bawah 100 juta Bukan yang mobil-mobil mahal Terus Coba-coba di properti Ternyata Allah mudahin Setelah menikah Karena kenapa Allah yang janjiin Allah gak mungkin ingkan Janji Gambling dikit lah di awal Tapi di tengah dan di akhir Kita akan melihat banget Gimana Allah nunjukin Kebenaran janji-janjinya Tapi kalau kita gak berani Gambling sama Allah Ya Allah pasti akan Nunjukin ke kita Yang terbayangkan oleh kita Saya sering bilang Nasib kita itu Tergantung iman Kalau kita pengen Kehidupan kita amazing Kita harus punya iman yang amazing Kalau kita pengen Dapat lebih banyak miracle Dalam hidup kita Surprise Berarti iman kita itu Harus miracle Kalau iman kita ilmiah Kita hanya akan mendapatkan Kehidupan yang ilmiah Sesuai dengan hitung-hitungan kita Kalau kayak gini Kayak gini Satu tambah satu Dua Kalau kita pengen hidup kita Banyak kejutan Satu tambah satu Sepuluh Berarti kita harus punya Keimanan Selamat menikmati